Pengamat politik, Ujang Komarudin Soroti Jokowi yang bantah hoax yang serang Prabowo. Diketahui, hoax tersebut disebut disebarkan oleh baser baca pres Ganjar Prano. Ujang mengatakan, tindakan Jokowi tersebut ialah bentuk kepedulian kepada Prabowo. Hal itu juga jadi perhatian Jokowi karena isu yang beredar terkait dengan anggota kabinet. Saat ditanya kabar Prabowo yang mencekik Wamentan, Jokowi mengatakan bahwa itu tak benar. Jokowi mengatakan isu-isu itu kerap muncul saat-saat tahun politik. Pernyataan itu dinilai adanya keresahan pemimpin negara atas sikap baser yang sebar hoax. Ujang menilai, baser lawan politik Prabowo kebanyakan bangun narasi negatif. Diketahui, pihak kementan sebut Wamentan Harfiq Hasnul tak hadir ratas pada 10 tahun terakhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!